Hai teman-teman saat ini Panessa berada di Bali Selatan Kita akan ajak teman-teman mengeksplor sebuah pantai yang masih sangat alami Dari atas ini terlihat air pantainya begitu jernih dan pemandangan di sekitar pantai ini masih sangat asri Pantai ini berada di balik tebing bukit batu kapur Jadi untuk menjangkau sisi dari pantai ini kita akan menuruni banyak sekali anak tangga Jadi ikuti terus Panessa untuk melihat suasana pantai yang mungkin masih sangat jarang dikunjungi Setelah cukup lama menuruni banyak sekali anak tangga akhirnya kita sampai di bibir pantainya Di sini terlihat banyak sekali reruntuhan batu karang Sepertinya batu-batu ini berjatuhan di terpa gelombang saat pasang Jadi untuk berjalan di sini kita harus sedikit hati-hati Karena harus melewati lumayan banyak bebatuan seperti ini Nah ini dia teman-teman kita sudah sampai di area bibir pantai yang berpasir Di sini terlihat pasirnya sangat bersih Tetapi tekstur pasir yang ada di sini cukup berbeda dari pantai-pantai yang ada di pulau Bali lainnya Ukuran pasir yang ada di sini terlihat besar-besar Dan juga bercampur dengan pecahan-pecahan bukit kapur yang ada di pinggir pantai ini Jadi beginilah suasananya teman-teman Di sini terlihat beberapa pengunjung sedang berjemur Terlihat juga di bibir tebing pantai ini ada beberapa goa yang cukup besar Ikuti terus Panesa Sebentar kita akan ajak teman-teman untuk melihat sisi goa yang ada di pantai ini Dan sekarang kita akan mencari tempat yang agak teduh untuk menaruh barang bawaan Panesa dulu ya Setelah menaruh barang bawaan Panesa Kita akan ajak teman-teman melihat sisi dari salah satu goa yang terlihat cukup unik Ayo teman-teman ikuti Panesa untuk melihat ada apa saja di dalam goa ini Dan sekarang kita akan mencari teman-teman Wah goanya sangat besar teman-teman Dan di sini terlihat ada beberapa patung yang sangat disakralkan oleh penduduk setempat Di sini kalau Panesa baca ada tempat persinggahan Bunda Ratu Nyiroro Kidul, Ratu Niang, Ratu Ibu, dan Ratu Gede Jadi lokasi goa ini sangat disucikan dan kita tidak diizinkan masuk terlalu ke dalam Di sini juga terlihat ada peringatan dilarang masuk kecuali orang yang mau bersembahyang Oke teman-teman setelah melihat sisi goanya Panesa akan mandi di pantai ini Sudah tak tahan rasanya melihat kejernihan air yang ada di pantai ini Wah air di pantai ini benar-benar sangat bening teman-teman Dan saking beningnya kita juga bisa melihat bebatuan yang ada di bawah air Dan juga ikan-ikan kecil yang berseliuran ke sana kemari Bagi teman-teman yang suka mandi di pantai Pantai ini menjadi salah satu pantai yang rekomen banget buat teman-teman kunjungi Karena memang pantai-pantai di Bali Selatan untuk saat ini paling terkenal dengan kebersihannya Dan memiliki air ibaratkan seperti kaca tembus pandang Karena pantai-pantai di sini juga memiliki akses yang sedikit sulit untuk dijangkau Jadi di sini tidak terlalu banyak pengunjungnya Tentunya suasana seperti ini sangat cocok buat teman-teman untuk mandi dan menenangkan pikiran Airnya yang sangat seger dan angin berhembus sepo-sepoi Membuat hati dan pikiran menjadi sangat damai Berada di pantai ini juga akan membawa kita ke suasana kenyamanan yang luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Setelah cukup lama bermain-main dengan air Panesa akan bersantai sejenak untuk menikmati suasana pantai yang sangat tenang ini Oh iya teman-teman, di pantai ini juga kita bisa memesan kelapa muda atau minuman cold drink lainnya Karena memang lokasi ini cukup sulit dijangkau, jadi harga-harga yang ditawarkan akan sedikit lebih mahal Tapi itu sangat masuk akal, karena membawa barang-barang ke pantai ini memerlukan waktu dan tenaga yang cukup ekstra Oh iya, jika teman-teman masih penasaran dengan pantai ini dan ingin berkunjung ke pantai yang sangat cantik ini Lokasi ini berada di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali Jadi pantai ini berada di ujungnya Pulau Bali paling selatan Jadi beginilah aksesnya teman-teman, tangga-tangga yang ada di pantai ini baru aja selesai dibangun Karena sebelumnya untuk mencapai lokasi ini memang benar-benar sangat sulit Jadi dengan adanya tangga ini, sudah lumayan banyak para pengunjung yang bisa mendatangi lokasi pantai ini Oke teman-teman, demikian dulu untuk eksplor pantai yang ada di Bali Selatan Dan sampai jumpa di next video Dadah Dadah Terima kasih.